Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salah satu dari hal terpenting dalam penulisan skripsi tesis dan juga disertasi adalah terkait dengan latar belakang masalah latar belakang masalah selalunya berada di bab satu pendahuluan ketika berbicara tentang latar belakang masalah tentu saja atau yang in english itu disebut dengan background itu adalah kita berbicara tentang bagaimana sebuah penelitian yaitu menarik untuk dijadikan objek bagaimana sebuah objek itu menarik untuk dijadikan sebuah penelitian tentu saja berarti latar belakang masalah atau background itu terkait dengan bagaimana memberikan argumentasi kemudian data, fakta yang menguatkan dari argumen kita atau alasan kita kenapa memilih objek penelitian kenapa memilih permasalahan kenapa kita bisa atau boleh mengidentifikasi suatu masalah nah dari sini maka latar belakang masalah atau background adalah sebuah latar sebuah argumentasi sebuah alasan yang berisi pemaparan terkait dengan kenapa penelitian itu layak atau mesti bahkan harus dilakukan berarti latar belakang masalah atau background ya itu berisi tentang pemaparan ya berbagai permasalahan yang kita dapati yang ada yang kita temukan baik itu dalam ranah literatur ya ataupun juga dalam sesuatu yang terjadi di masyarakat ya ranah sosial dimana oh ada berbagai kejadian yang ada di masyarakat ya sehingga kemudian memerlukan adanya penelitian yang lebih mendalam nah dari sini berarti latar belakang masalah itu ya bagaimana cara menuliskannya ini menjadi hal yang sangat penting sekali ya menuliskan latar belakang masalah berarti kita memaparkan berbagai fakta dan juga data ya realita baik itu yang ada di literatur ya yang biasanya terkait dengan apa kajian pustaka ataupun juga fakta dan data yang ada di masyarakat ya fakta dan data ini kemudian menjadi alasan atau menjadi reason menjadi argumentasi ya kita ya menjadi argumentasi kita untuk melakukan sebuah penelitian sebagai contoh misalnya saya mau meneliti tentang bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah ya maka kemudian saya akan menyampaikan bahwa persepsi masyarakat tentang bank syariah ini banyak sekali ini ya bisa kita baca di koran kita bisa lihat di media sosial kita juga bisa wawancara interview dengan beberapa orang hasil pembincaran diskusi dan sebagainya itu menunjukkan bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap bank syariah nah kemudian kita lihat juga bagaimana riset-riset sebelumnya yang menunjukkan bahwasannya tingkat kepercayaannya itu dia mungkin masih kurang nah sehingga kemudian itu menjadi latar menjadi latar bagi permasalahan atau penelitian yang akan kita lakukan jangan lupa ya bahwa di latar belakang masalah ini juga harus dilengkapi dengan berbagai data pendukung ya misalnya tadi ketika bicara tentang Islamic Banking maka saya harus juga mengemukakan tentang perkembangan ya dari perbankan syariah yang ada di Indonesia ketika saya bicara tentang pesantren misalnya saya juga memberikan sebuah data tentang perkembangan pesantren baik itu yang ada di Indonesia ataupun di wilayah yang lainnya nah merujuk pada hal ini maka latar belakang masalah adalah pemaparan tentang berbagai permasalahan yang kita bisa temukan baik itu di literatur ataupun di masyarakat yang menjadi argumentasi menjadi alasan kita untuk melakukan sebuah penelitian ya nah kemudian disana juga didukung ya oleh data dan fakta ya terutama yang terbaru yang akan menguatkan bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu memang menarik dan sangat penting untuk dilaksanakan demikian mudah-mudahan bermanfaat dan keep writing tetap penulis baik itu skripsi tesis disertasi ataupun tulisan yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh